Intro Sangat belajar ya Kita kan punya 4 TKBM ya Saat kegiatan belajar masyarakat ada 4 Itu di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Dendang, dan Kelapa Kampit ya Nah jadi Seiring dengan misi kewajar yang baru ya Jadi kan kita ingin meningkatkan masa sekolah, lamanya ini persekolah masyarakat bentuk timur ya Secara umum ya Kita kan sekarang di kisaran 8,7 tahun ya Berkisaran berarti anak-anak kita ini Berkisaran berarti sekitar di kelas 2 SMP ya Sekolahnya Tingkat bentuk pertolongan Nah Seiring dengan itu Jadi Dispendikan Akan Meningkatkan lah Banyak insensi Masalah PKBM Jadi PKBM ini kan Kecamatan ini cuma 3 Ada 3 Kecamatan yang belum punya ini Jadi ada Kecamatan Manggar, Kecamatan Dalmat, Kecamatan Simpang Pesat, dan Simpang Regiam Itu belum punya PKBM Dan perlu diketahui juga Kamu belum punya SKB Jadi kita belum punya SKB Sehingga Kita harapkan Di Masa kepimpinan Yang baru ini Itu menjadi suatu target lah Yang sependikan untuk Adanya Sehingga PKBM Ada satu-satu Kemudian ada SKB 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 itu sangat penting Kenapa? Di sini lah pendidikan masyarakat itu dilaksanakan SKB dan PKBM Nah sekarang PKBM-PKBM ini Itu kan PKBM itu beda dengan Sekolah biasa ya Nah Mereka ujiannya itu Setahunnya dua kali Kemudian juga Mereka pendidikan masyarakat tidak perlu harus Apa ya Masuk Setiap hari Tidak Tapi mereka Ada jajun tertentu Yang harus Klasikal Kelompok Ada yang Tertentu Yang belajar mandiri Jadi mereka Malu modul Jadi jangan samakan Paket Paket A Paket B Paket B itu Sama dengan sekolah biasa Tidak Mereka itu pendidikan Non formal Informal lah Jadi Seperti itu Ada pamong Namanya Pamong belajarnya Jadi mereka ada guru-guru yang Mengajarkan PK Baik itu Secara Kalau modul-modul itu Untuk setelah buka Tetap Kalau kemarin masih ada Tertat buka Yang diatur Oleh PKBM PKBM itu Yang meraksanakan Paket-paket Pembelajar paket Paket B Yang ada di Kemarin di Tempatan Manggar Dan tidak semua PKBM itu Maksanakan itu Jadi tidak semuanya Jadi Di masa pandemi itu Diharapkan Diharapkan Kedepan Bukan hanya Mengusir paket-paket Itu saja Paket A, paket B, paket C Tetapi juga Harus Kependidikan-pendidikan Vokasi Misalnya Perhatian Montir mobil Perhatian Perhatian komputer Perhatian menjahit Itu bisa dilakukan Di PKBM sebenarnya Nah tapi Kita belum lakukan Baru sampai Saya harap Apa ya Pengentasan Misalnya Tamat SMP Paket B Pengentasan Untuk Paket C Tamat SMA Nah ini juga Jadi memang Sekarang ini Kita Harus menggalahkan Pendidikan vokasi Yang ada di Konten berjumur tentunya Melalui Pendidikan PKBM Dan Selenggaranya SKB Yang ada berjumur Rencana Nanti akan Kita bangun Jadi kita tetapkan sekarang Kita mengusulkan Tenaganya dulu Tenaga untuk Di SKB itu Jadi ada Pamung belajar-pamung belajar Dan ditunjuk Sebagai ASM nantinya Nah dari situlah Kita bakal nanti Berlainnya SKB Dantannya sudah diusulkan Untuk Tenaga-tenaga itu Itu mungkin untuk Apa ya PKBM ya